Dan tema kita untuk belajar saat ini sungguh dosyat Rahasia umur panjang dan hidup bahagia Lagi sekali kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita saat ini Rahasia umur panjang dan hidup bahagia Saya percaya semua kita ya semua kita tanpa terkecuali Pasti punya cita-cita dua hal ini Umur panjang hidup bahagia Ya tidak ada seorang pun di dunia yang tidak punya cita-cita seperti ini Tapi masalahnya bagaimana Kalau pujian pertama tadi yang kita dengarkan Kasih ya Saudara ternyata tidak ada hal lain di luar kasih Yang bisa membuat kita hidup bahagia dan panjang umur Ya renungkan kalimat ini Tidak ada hal lain dalam hidup kita Yang bisa membuat kita berumur panjang dan hidup bahagia di luar kasih Bedakan kasih dengan cinta Itu beda Ya banyak orang Tidak mengerti Sehingga mencampur adukkan Antara kasih dengan cinta Justru cinta Yang disalahgunakan Ya ini Ini hal penting sekali Justru cinta yang disalahgunakan Itu membuat orang tidak bisa panjang umur Karena tidak bisa sehat Karena tidak bisa sehat Dan orang tidak bisa bahagia Justru malam menderita Cadatnya kalimat ini Supaya kita tidak bersalah dalam hidup Kasih Wah Wawan Lagumu baru jadi tema ini Di acara saat ini Rahasia umur panjang dan hidup bahagia Ya Wawan Yap Yang nyanyikan lagu Kasih tadi Ada di Instagram Dia gabung Nah Sudara Sebelum kita bicara tentang obat-obatan Tentang suplemen Ya Tentang buah-buahan Tentang pola hidup sehat Ayo kita mikirkan tentang Kasih ini Lebih dulu Karena apa Orang bisa beli vitamin-vitamin Orang bisa beli suplemen-suplemen yang mahal Tapi kalau hidupnya tidak bahagia Maka tidak mungkin orang itu bisa sehat Kalau orang itu tidak bahagia Dan dia pasti tidak sehat Maaf Ya pasti umurnya gak akan panjang Betul tidak Nah di dalam semuanya itu Ya Di dalam semuanya itu Maka Kasih Adalah segala-galanya Sudara Di dalam banyak penelitian Ya Dalam banyak penelitian Dan bersyukur kepada Tuhan Dunia mengakui ini Seorang bayi Ya Seorang bayi Diberi fasilitas lengkap Bahkan melebihi Yang dia butuhkan Pakaiannya bagus Diberi susu yang termahal Diberi obat-obatan vitamin yang wah Disediakan ruangan Disediakan ruangan Kamar Tempat tidur yang mewah Tapi Ini penelitian Bayi ini Nggak pernah disentuh Ya dielus Dipeluk Disayang Tolong perhatikan Tolong perhatikan Ini penemuan Penelitian yang luar biasa Ternyata Bayi ini Nggak akan Sehat Walaupun Fasilitasnya Hii Luar biasa Untuk dia hidup Wah Suara-suara dari Sydney Sudah gabungin Waktu saya membaca Mendapatkan peneliti Hasil penelitian itu Wah Luar biasa Maka itu Sudara Ketika bayi Itu dapat sentuhan Ya Di bagian tubuhnya Apalagi di gendong Bayi itu senyum Tertawa Nah itulah kasih Yang dibutuhkan Oleh setiap kehidupan Jangan lagi bayi Anak-anak binatang pun Kalau Mendapatkan kasih sayang Maka mereka Akan sehat Nah Di dalam kasih Kalau dipakai Oleh dua orang Yang berstatus Suami istri Lagi sekali Kasih Yang dilanjutkan Untuk dipakai Oleh dua orang Yang berstatus Suami istri Maka kasih itu Menjadi cinta Ya Saya ulangi lagi Kalau Kasih Itu dipakai Oleh dua orang Yang berstatus Suami istri Lihat penegasan ini Maka Kasih itu Menjadi cinta Nah bagi yang belum tahu Supaya hari ini tahu Nah di dalam cinta Antara suami istri Itu ada Seks Ya Nah Ini yang membuat Suami istri Yang penuh kasih Apa bentuk Kasih Dalam hidup Suami istri Cuma satu Selalu Selalu Dan selalu Dan selalu Dan selalu Mengampuni Tolong ya Perhatikan suami istri Ketika Kasih Menyatukan Suami istri Maka Kasih itu Akan berupa Pengampunan Yang tidak putus-putus Ini Buat suami istri itu Bahagia Pasti Berumur panjang Nah setelah Status mereka Sah Suami istri Maka Cinta itu Dilanjutkan Dalam bentuk Seks Maka itu Luar biasa Di dalam dunia Psikologi Ternyata Seks yang dilakukan Oleh binatang Dan Seks yang dilakukan Oleh suami istri Maaf Saya Tidak Menyebut Seks Ya Yang dilakukan Ya Oleh dua orang Yang bukan suami istri Saya ada pembahasan Nanti Nah Seks yang dilakukan Oleh suami istri Ini dari Tuhan Dan Seks yang dilakukan Maaf Oleh binatang Itu Ternyata Beda Saya ulangi Ini psikologi Mengakui Hal itu Seks yang dilakukan Oleh binatang Itu Hanya punya Satu tujuan Untuk Berkembang Biak Tetapi Tuhan Menciptakan Seks Untuk suami istri Itu Tidak Untuk Maaf Dalam tanda kutip Berkembang Biak Tetapi Untuk Kenikmatan Nah Di dalam Berapa Berapa Konsep Agama-agama Yang saya pernah Baca Nah Itu Yang dinyatakan Surga Dunia Bagi Berapa Istilah Dan Saya setuju Tapi Dengarkan Sekarang Seks Yang Tuhan Ciptakan Untuk Kenikmatan Untuk Surga Dunia Tapi Setan Merusak Digunakan Oleh Orang Yang bukan Suami istri Justru Itu Malah Petaka Itu Jadi Neraka Kita Sudah Melihat Bukti Berapa Banyak Anak-anak Muda Saya berkata Anak-anak Muda Hancur Hidupnya Karena Istilah Free Sex Begitu Ada Free Sex Justru Tema Yang kita Pelajar Ini Berubah Ya Dengar Ketika Free Sex Terjadi Memang Maaf Saya berkata Ada Kenikmatan Disitu Tetapi Justru Kasih Yang diberikan Tuhan Tuhan Kepada Manusia Untuk Saling Membahagiakan Satu Dengan Yang lain Yaitu Dengan Cara Mengampuni 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 Baik Antara Suami istri Antara Orang tua Dengan Anak Anak Dengan Orang tua Kakak Beradik Itu Kasih Video Kasih Dengan Tetangga Komunitas Kasih Ya Itu Kalau Dipakai Isinya Cuma Satu Saling Mengampuni 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 Itu Hidup Bahagia Orang Hidupnya Bahagia Mereka Pasti Sehat Lalu Kasih Naik Lagi Dipakai Oleh Dua Orang Yang Berstatus Suami Istri Maka Kasih Itu Menjadi Cinta Dengar Ya Hanya Untuk Suami Istri Maka Kasih Itu Menjadi Cinta Nah Di dalam Cinta Itu Ada Seks Pak Wilfred Sianipar Sudah Lama Ini Saya Enggak 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 Lihat Puji Tuhan Dan Bersasar Puji Tuhan Oke Nah Yang Tadinya Cinta Itu Hanya Untuk Suami Istri Yang Adalah Bentuk Seks Supaya Enggak Lupa Tuhan Ciptakan Seks Di Dunia Binatang Itu Bukan Untuk Pleasure Bukan Untuk Kenikmatan Tapi Untuk Berkembang Biat Hanya Kepada Manusia Tuhan Ciptakan Seks Itu Untuk Kenikmatan Untuk Surga Dunia Tapi Ketika Surga Dunia Ini Dirusak Oleh Si Kunyuk Oleh Si Setan Itu Menjadi Free Sex Maka Tema Kita Berubah Jadi Begini Rahasia Umur Pendek Dan Hidup Menderita Catat Itu Karena Free Sex Mengerikan Sekali Nah Maka itu Saya Bila Menjadi Neraka Ketika Orang-orang Muda Melakukan Free Sex Nah Kalau Sejak Muda Sudah Melakukan Itu Ya Sulit Dia Berumur Panjang Karena Free Sex Itu Pintu Gerbang Penderitaan Dan Neraka Kalau ada Di antara Kita yang sedang Belajar Ini Tidak Setuju Gak Apa-apa Tapi Ayo Kita Lihat Fakta Yang Ada Di Sekitar Kita Betapa Mengerikan Kasih Berubah Jadi Dendam Cinta Berubah Menjadi Neraka Karena Salah Digunakan Nah Sudara Segala Sesuatu Dalam Dunia Ini Saya ulangi Segala Sesuatu Dalam Dunia Ini Kasih Itu Segala-galanya Bukan Cinta Ya Lagi Sekali Bedakan Cinta Hanya Untuk Suami Istri Karena Di dalam Cinta Ada Seks Maka Ketika Cinta Yang Hanya Dimiliki Oleh Suami Istri Menjadi Free Seks Hancurlah Hidup Kalau Hidup Hancur Hancurlah Dunia Ini Yang Kita Harus Tahu Jadi Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Gak Usah Ngomong Tentang Agama Ya Ini Hal Kedua Justru Agama Membuat Orang Hidup Tidak Bahagia Karena Di Dalam Agama Ada Kebencian Ngeri Sekali Puji Tuhan Ini Anak saya Dari Nabi Reh Saul Tony Gabung Bersyukur Kepada Tuhan Di Nabi Reh Hanya Ada Satu Trainer Ya Untuk Pola Hidup Sehat Namanya Saul Tony Papa Bangga Dengan Kamu Ya Sudah Terbukti Saul Tony Ini Di Nabi Reh Membuat Gebrakan Yang Luar Biasa Orang Orang Yang Kelebihan Berat Badan Dilatih Oleh Dia Suami Istri Wah Hebat Itu Pola Hidup Sehat Nah Lengkapi Dengan Firman Tuhan Kalau Kamu Melatih Orang Orang Yang Ingin Hidup Sehat Latih Tambahkan Dengan Teori Yang Kamu Pernah Belajar Saul Tambahkan Dengan Prinsip Firman Tuhan Ini Luar Biasa Ya Oh Ada Kesaksian Saya ingat Benar Momen Dimana Papa Di Surga Peluk Saya Sampai Menangis Jadi Jadinya Saat Oh Saat Papi Peluk Saya Waktu Saya Seibadah Gereja Di Jakarta Nah Papi Ini Lupa Siapa Kamu Ini Peace Peker Oke Puji Tuhan Kalau Ingat Kesaksian Itu Nah Jadi Saudara Setelah Seks Free Seks Dipakai Oleh Iblis Ya Untuk Tema ini Saya balik Untuk Menemukan Rahasia Hidup Umur pendek Maaf Menemukan Rahasia Umur pendek Dan Hidup Menderita Setelah Free Seks Maka Hal Kedua Yang Membuat Orang Itu Umur pendek Dan Tidak Bahagia Ternyata Agama Termasuk Agama Kristen Katolik Protestan Apa Saja Karena Di dalam Agama Itu Ada Unsur Paksaan Maaf Di dalam Agama Ada Unsur Untuk Membenci Orang Yang Tidak Seagama Dengan Dia Jahat Lihat Kasus Kasus Pembunuhan Di Dunia Ini Sejak Berapa Abad Yang Lalu Karena Agama Dan Itu Berlanjut Sampai Hari Ini Yang Seharusnya Seharusnya Agama Itu Mengajarkan Cinta Kasih Tapi Justru Kebencian Itu Muncul Dari Agama Itu Ngeri Sekali Nah Ayo Hari Ini Kita Belajar Tolong Filipus Atau Siapa Carikan Ayat Ini Saya Lupa Amsal Berapa Yang Salom Mengatakan Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Amsal Berapa Tolong Sayang Dari Zoom Instagram Facebook Kalau Ada Amsal Berapa Itu Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Kita Akan Melihat Ya Betul Ya Armando Ngeri Sekali Nah Jadi Saya Menemukan Rahasia Umur Pendek Dan Hidup Menderita Itu Dipolak Balik Oleh Si Setan Free Sex Dan Agama Itu Rahasia Rahasia Umur Pendek Dan Hidup Menderita Amsal Berapa Oh 18 21 Wah Idilan Cepat Sekali Kamu Ya Ya Terima kasih Pak Yosafat Rudy Amsal 18 21 Terima kasih Midi Hidup Oh Terima kasih Dave Dari Makassar Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Siapa Suka Menggemakannya Akan Memakan Buahnya Saya Baca Berapa Terjemahan Hidup Dan Mati Ada Dalam Kuasa Lidah Dan Mereka Yang Mengasihnya Akan Memakan Buahnya Ya Mati Dan Hidup Adalah Dalam Kuasa Lidah Dan Barang Siapa Yang Suka Akan Dia Itu Kelak Akan Makan Buah-buahnya Lidah Mempunyai Kuasa Untuk Menyelamatkan Hidup Atau Merusaknya Ini BES Bahasa Indonesia Sehari-hari Lidah Mempunyai Kuasa Untuk Menyelamatkan Hidup Atau Merusaknya Orang Harus Menanggung Akibat Ucapannya Mati Dan Hidup Ada Dalam Kuasa Lidah Dan Orang Yang Mencintainya Baik Mencintai Yang Kebenaran Maupun Mencintai Yang Mulut Salah Akan Memakan Buahnya Efayanya Filipus Efayanya Kita lihat Jadi hati-hati Dengan mulut Ini Orang Yang Banyak Bicara Harus Menanggung Akibatnya Efayanya Keren Kalimat Terakhir Ada Orang Yang Mati Karena Salah Bicara Waduh Ini Luar Biasa Ya Saya ulangi Efayanya Lucu Orang Yang Banyak Bicara Harus Menanggung Akibatnya Ada Orang Yang Mati Karena Salah Bicara Dan Itu Betul Nah Berarti Untuk Hidup Sehat Bahagia Panjang Umur Itu Obatnya Adalah Di lidah Kita Sendiri Oke The Message Word Kill Kata-kata Itu Membunuh Kedua Word Give Life Kata-kata Itu Memberi Hidup There Are Either Poison Or Fruit You Choose The Message Terjemahnya Bagus Nah Kata-kata Kita Itu Adalah Racun Atau Buah Yang Harus Kita Pilih Keren Ya The Message Saya Baca Lagi Word Kill Kata-kata Membunuh Word Give Life Kata-kata Kita Juga Memberi Hidup Nah Kedua-duanya Itu Berupa Racun Atau Buah Kita Harus Memilih Ada yang Memberikan Tambahan Di Zoom Ya Yakubus 3 Ad 1-12 Ya Boleh Dicatat Dosa Karena Lidah Betul Terima kasih Pak Elim Yang Memberikan Tambahan Yakubus 3 1 Sampai 12 Nah Sudara Kita Melihat Kebenaran Ini Mulai Hari ini Kontrol Kendalikan Lidah Kita Ya Supaya Hidup Nah Sudara Kita Lanjutkan Sekarang Dari Pagi-pagi Kita Bangun Coba Kita Jaga Mulut Kita Ya Maka Kalau Dari Pagi-pagi Kita Sudah Bisa Mengendalikan Lidah Kita Percayalah Sampai Malam Kita Kembali Tidur Maka Hidup Ini Dipenuhi Dengan Damai Zatera Hidup Ini Dipenuhi Dengan Ketenangan Hidup Ini Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Karena Gak Ada Kata-kata Yang Salah Yang Kita Keluarkan Dari Mulut Kita Untuk Itu Perlu Sekali Dalam Hidup Ini Kita Harus Bisa Mengendalikan Bisa Menguasai Lidah Kita Jadi Kalau itu Ada Dalam Hidup Kita Maka Kebenaran Tuhan Akan Menjadi Raja Akan Memerintah Hidup Ini Keren Keren Sekali Kalau Itu Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Jadi Sekarang Kita Mulai Jaga Mulai Kontrol Hidup Baik Kita Lanjutkan Sudara Bayangkan Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Kalau Tidak Ada Peraturan Yang Dibuat Saya Ingin Bagian Ini Sudara Renungkan Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Mengikuti Peraturan Ya Jawabannya Kacau Jawabannya Rusak Hidup Ini Pasti Hancur Nah Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Maka Mau Tidak Mau Ya Kita Semua Harus Mengikuti Aturan Saya Ulangi Lagi Untuk Hidup Bisa Bahagia Dan Umur Panjang Maka Kita Harus Mengikuti Aturan Aturan Yang Ada Betul Senta Hidup Amburadol Itulah Tema Yang Kita Balik Rahasia Umur Pendek Dan Hidup Menderita Hiduplah Secara Kacau Balok Secara Ambur Adul Oh Ada tambahan Yakubus 1 26 Tidak Mengekang Lidah Maka Siasyalah Ibadah Kita Betul Hidup Jadi Liar Terima Kasih Filimon Woi Teddy Ini Anak Saya Yang Dari Kerayan Ada Bagaimana Kabarnya Apri Sarang Oke Saudara Hidup Yang Tidak Menuruti Aturan Maka Hidup Itu Akan Ambur Adul Akan Kacau Dan Itu Buat Hidup Itu Tidak Sehat Tidak Bahagia Jadi Serana Untuk Menemukan Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Turuti Peraturan Nah Sebelum Kita Lihat Berapa Peraturan Ayo Ari Bukakan Bulan Mei Tahun Sembilan Tahun 2013 Sudara Diantara Banyak Majalah Yang Menjadi Wajib Saya Baca Salah Satunya Adalah Majalah National Geographic Terbitan Amerika Itu Sedapat Mungkin Saya Membeli Majalah Ini Nah Bulan Mei 2013 Saya Menemukan Edisi Khusus Ini Ya Sebentar Ya Saya Lagi Buka Yang Untuk Instagram Facebook Itu Coba Lihat Ya Nanti Saya Akan Uraikan Sudara Masih Bisa Dapatkan Majalah Ini Lewat Google Ya Ari Itu Dari Google Dari Google Coba Ini Judulnya This Baby Will Live To Be 120 Years Nah Waktu Saya Baca Mendapat Judul Ini Apaan Ini Ternyata National Geographic Edisi May 2013 Itu Membahas Dan Uniknya Sebagian Besar Yang Membahas Ini Adalah Para Ahli Gisi Ahli Dieter Ya Ahli Kesehatan Dokter Yang Sebagai Besar Bukan Orang Kristen Nah Itu Yang Menarik Sudara Kenapa Buat Saya Menarik Karena Angka 120 Tolong Cadat Itu Hanya Ada Di Kitab Kejadian Fasal Yang Keenam Nah Itu Yang Buat Saya Kaget Saya Pikir Yang Nulis Ini Tadinya Orang Kristen Ternyata Bukan Tolong Cari Buku Ini Di Google Ada Nah Ketika Saya Membacanya Saya Kaget Seringkas Saja Jadi Para Ahli Itu Oke Pak Andres WM Puji Tuhan Monitor Ternyata Para Ahli Menemukan Begini Kalau Hidup Sejak Dari Dalam Kandungan Sampai Lahir Dan Seterusnya Itu Dijaga Baik Pola Makanya Ya Aturan Kebahagiaannya Bagaimana Cara Memanage Mengelola Emosi Ini Penting Mengelola Emosi Itu Penting Saya Mau Tekankan Di bagian Medisnya Ini Wih Saudara Tuhan Tolong Kami Semuanya Tolong Bagi Yang Baru Pertama Kali Mendengar Istilah Ini Saya Mau Sampaikan Kepada Saudara Hal Ketiga Ya Untuk Mempunyai Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Biarlah Masing-masing Kita Menjadi Manager Emosi Untuk Diri Kita Sendiri Bagi Yang baru Gabung Kenapa Langsung Ketiga Yang Pertama Tadi Untuk Memiliki Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Seks Itu Nomor Satu Itu Diciptakan Tuhan Hanya Untuk Suami Istri Tapi Ketika Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Dirubah Jadi Free Seks Disitulah Tema Kita Berubah Rahasia Umur Pendek Dan Hidup Menderita Hal Kedua Agama Ngeri Seharusnya Agama Itu Hidup Dalam Kasih Tetapi Justru Orang Yang Makin Taat Pada Satu Agama Ternyata Orang Itu Makin Tidak Bahagia Umur Pendek Karena Terjadi Banyak Pembunuhan Kalau Tidak Cocok Tidak Satu Agama Dengan Dia Nah Yang Ketiga Sekarang Ini Untuk Memiliki Rahasia Hidup Bahagia Dan Umur Panjang Yang Menurut Buku Yang Saya Baca Ini Tapi Alkitab Menuliskan Yakubus Tiga Ayat Satu Sampai Dua Amsal Lapan Belas Ayat Berapa Tadi Dua Puluh Satu Nah Jadilah Manager Untuk Emosi Kita Sendiri Jadi Kalau Kita Bisa Memanage Emosi Kita Hidup Ini Pasti Bahagia Dan Panjang Umur Maka Maka Itu Amsal Berkata Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Tapi Semangat Yang Patah Kalau Saya Pakai Terjemahan Tema Kita Tapi Semangat Yang Patah Itu Memperpendek Umur Wih Ngeri Sekali Gak Papa Ari Coba Tayangkan Lagi Gambar Ini Saya Akan Segera Selesai Disitu Ya Oke Ada tambah G.L.M Orang Yang Sabar Dan Bisa Mengendalikan Emosinya Dia Lebih Dari Seorang Pahlawan Betul Sekali Jadi Saudara Ayo Hari Ini Semua Kita Menjadi Manager Atas Emosi Kita Jangan Kita Membebaskan Emosi Kita Semau Mereka Lalu Mengontrol Kita Itu Kebalik Justru Hidup Yang Tidak Mampu Mengelola Emosinya Hidup Yang Tidak Mampu Menjadi Manager Emosi Maka Orang Itu Hidupnya Pasti Tidak Bahagia Dan Orang Yang Hidupnya Tidak Bahagia Dia Pasti Berumur Pendek Tolong Perhatikan Recipe Nah Di Dalam Penemuan Para Akli Bagaimana Manusia Ini Jadi Begini Dalam Majalah Ini This Baby Will Live To be 120 Years Ternyata Mereka Menulis Ketika Manusia Itu Dibentuk Di Dalam Kandungan Ya Mereka Tidak Berkata Tuhan Karena Mereka Bukan Orang Yang Percaya Tuhan Tapi Ini Ilmu Pengetahuan Mereka 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 Menemukan Ketika Manusia Dibentuk Sejak Dalam Kandungan Ternyata DNA Nya Unsur Unsur Tulang Tulangnya Unsur Unsur Sel Sel Tubuhnya Unsur Unsur Syaraf Dan Darahnya Itu yang keren Itu Mampu Membuat Manusia Itu Sampai Umur 120 Wah Saya Kaget Hebat Sekali Ini Orang Bisa Menemukan Nah Sampai Lahir Itu Pun Perlu Dimanage Itu Pun Perlu Diatur Pola Makan Pola Istirahat Emosi Pokoknya Mereka Menggunakan Teori Ilmu Pengetahuan Yang Betul Betul Mengagumkan Nah Jadi Kalau Manusia Yang Sudah Diciptakan Tuhan Di Dalam Dirinya Sejak Dalam Kandungan Itu Sudah Punya Komponen Komponen Sudah Punya Materi Materi Untuk Mencapai Umur 120 Tahun Asal Digunakan Menurut Peraturannya Maka Itu Kalau Saudara Tidak Bisa Mengendalikan Lidah Kita Ya Ada yang Tanya Rino Nanti Dulu ya Umur 70 80 Ya Itu Karena Manusia Sudah Tidak Sehat Hidupnya Tapi Pada Awalnya Tuhan Sudah Minta Tuhan Menetapkan 120 Tahun Dan Kita Sudah Sering Terima Bukan Orang Yang Suka Marah-marah Itu Pendek Umurnya Karena Tidak Bisa Mengendalikan Emosinya Betul Sekali Maka Itu Rugi Besar Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Emosi Kita Makasih Tuhan Engkau Mengajarkan Ini Siapa Kabar Ya Jadi Semuanya Harus Menurut Peraturannya Maka Kita Menemukan Halal Yang Luar Biasa Dalam Hidup Ini Terima Kasih Papa Untuk Itu Terima Kasih Itulah Tuhan Kita Yang Luar Biasa Jadi Mau Hidup Menurut Peraturannya Supaya Kita Hidup Panjang Umur Dan Bahagia Oke Ari Bisa Tinggalkan Nah Kita Lihat Amsal 17 22 Oke Ada yang tambahkan Di ulangan 5 16 Ini Salah satu Bentuk Peraturan Ya Ulangan 5 16 Hormatilah Ayamu Dan Ibumu Supaya Lanjut Umurmu Dan Baik Keadaanmu Nah Ini Salah satu Peraturan Lagi Yang Ada Di Buku Kehidupan Ini Wah Ada Yang Minta Perlu Satu Sesi Lagi Untuk Belajar Khususus Mengendalikan Emosi Betul Orang Yang Gak Bisa Kontrol Emosinya Hidupnya Menderita Betul Betul Ya Sekarang Lihat Amsal 17 22 Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Tetapi Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Hati Yang Bersuka Cita Adalah Obat Yang Baik Tetapi Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Tulang Hati Yang Bersuka Cita Itu Akan Membaiki Obat Tetapi Hati Yang Berduka Cita Itu Mengeringkan Tulang Hati Yang Gembira Menyehatkan Badan Hati Yang Murung Mematakan Semangat Hati Yang Gembira Mengerjakan Kesembuhan Tetapi Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Ya FIH Ini The Message A Cheerful Disposition Is Good For Your Health Gloom And Doom Leave You Born Tired Ya The Message A Cheer Disposition Ya Sebuah Keputusan Untuk Hidup Bahagia Itu Adalah Baik Untuk Hidup Sehat Tapi Gloom And Doom Orang Yang Ngurung Ya Orang Yang Menghancurkan Dinia Sendiri Maka Membuat Tulang Tulangnya Rusak FIH Hati Yang Gembira Bakaikan Obat Yang Mancur Tetapi Semangat Yang Patah Membuat Orang Sakit Keren Juga Ini Terjemahan FIH Betul Ada yang bilang Bertobat Ya Yoga Bertobat Itu Membuat Hidup Ini Sehat Membuat Hidup Bahagia Membuat Hidup Panjang Umur Saudara Amsal 17 Ayat 22 Sudah Menjadi Fakta Dalam Dunia Kesehatan Saya ulangi Amsal 17 Ayat 22 Sudah Menjadi Fakta Di Dalam Dunia Kesehatan Oke Ada yang tambahkan lagi Amsal 14 17 Jadilah Orang Bijak Dan Sabar Jangan Menjadi Orang Yang Cepat Naik Pitam Dan Berlaku Bodoh Terima Selim Untuk Amsal Ini Betul Kita rugi Kalau kita Tidak bisa Mengendalikan Emosi Kita Maka Kita Menjadi Orang Yang Menderita Nah Saya Kembali Ke Amsal 17 Ayat 22 Sampai Hari ini Saudara Dunia Kedokteran Dibuat Kagum Dengan Tulisan Salomo Berapa Ribu Tahun Yang Lalu Terima Terima kasih Tuhan Saudara Ayo Kita Belajar Pertama Saya Belajar Ayat Ini Saya Bingung Mengeringkan Tulang Kalau Tulang Bisa Kering Berarti Tulang Itu Pernah Basah Ada yang Tanya Apakah Semangat Yang Patah Dapat Membuat Tulang Lebih Pendek Bukan Lebih Pendek Tapi Rusak Nah Perhatikan Bukan Tulangnya Yang Dipermasalahkan Pertama Kali Ayo Kita Lihat Kata Tulang Yang Kering Apa Itu Tulang Yang Kering Baik Saya Kembali Ke Saya Lagi Sekarang Apa Itu Tulang Yang Kering Karena Tulang Kan Gak Pernah Kering Tulang Itu kan Dari Dulu Memang Kering Mana Ada tulang Yang Basah Nah Ternyata Begini Tulang Yang Kering Itu Ya Sebentar Oke Saya Kembali Di dalam Tulang Yang Kering Itu Ada Yang Basah Nah Yang Basah Di dalam Tulang Yang Kering Itu Namanya Sumsum Bon Meros Bahasa Inggrisnya Ya Nah Fungsi Sumsum Ada Ada Banyak Tapi Salah Satu Yang Penting Dari Sumsum Yang Tuhan Buat Itu Pabrik Darah Baik Darah Merah Maupun Darah Putih Itu Ada Di Sumsum Kita Nah Apa Fungsi Darah Fungsi Darah Itu Untuk Kehidupan Manusia Kalau Manusia Kekurangan Darah Atau Darah Bermasalah Otomatis Kesehatan Orang Itu Juga Bermasalah Nah Rahasia Keempat Untuk Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Sehatkan Terus Darah Kita Nah Ternyata Woi Pak Simpson Kanang Dari Lawas Puji Tuhan Gabung Juga Nah Sebenarnya Perhatikan Fungsi Darah Kita Yang Paling Sedat Maaf Untuk Menyehatkan Darah Kita Cara Yang Paling Sederhana Jangan Stress Oh ya Tambahan Dari Makassar Salah Satu Lagi Ya Saya bilang Tadi Salah Satu Fung Cara Membuat Darah Itu Sehat Jangan Stress Yang Kedua Dari Makassar Ada Tambahan Rajinlah Donor Darah Betul Oke Nah Ini Yang Dari Akli Akli Apa ini Kesehatan Dari Nabiri Betul Sering Marah Membuat Efek Buruk Bagi Tubuh Terutama Bisa Menurunkan Immune Betul Sekali Nah Sudara Ini Rahasia Keempat Untuk Hidup Umur Panjang Dan Bahagia Sehatkan Darah Kita Nah Cara Menyehatkan Darah Yang Paling Sederhana Yaitu Tadi Ya Yaitu Hidup Bahagia Jangan Stress Yang Kedua Donor Darah Oh Ada Ada Komen Dari Bogor Luar Biasa Pengetahuan Baru Saya Dapat Iya Maka Itu Alkitab Ini Bukan Cuma Buku Rohani Yang Tentang Surga Dunia Saja Tapi Ini Juga Buku Kehidupan Nah Kalau Orang Itu Marah Marah Emosinya Tidak Terkendali Mulutnya Kotor Sudara Maka Orang Itu Pasti Tidak Sehat Tidak Tidak Sehat Oh Ada Yang Bertanya Jika Seseorang Sakit Kanker Kanker Dara Maka Cangkok Tulang Belakang Iya Sumsumnya Itu Ya Bisa Kanker Dara Itu Digantikan Sumsumnya Diberi Sumsum Yang Baru Dari Sumsum Yang Sehat Oh Ada Juga Jangan Rakus Betul Itu Saramidis Oh Jom Geragas Cangkamu Maaf Saya Bagi Istilah Jawa Maka Itu Alkitab Juga Ya Alkitab Juga Adalah Buku Kesehatan Yang Ngatur Pola Makan Manusia Tadi Saya sudah Katakan Ya Semua Ada Peraturannya Semua Ada Aturannya Semua Ada Petunjuk Dan Penuntunnya Termasuk Untuk Hidup Sehat Dan Penuntunnya Itu Yang Paling Hebat Maaf Adalah Firman Tuhan Gitu Ya Karena Firman Tuhan Ini Yang Memenuhi Semua Kebutuhan Hidup Manusia Dalam Kesehatan Dalam Kebahagiaan Dalam Kasih Dalam Semua Hal Maka Itu Hebat Sekali Nah Saudara Kalau Sumsum Itu Terpengaruh Sampai Jadi Kering Ngeri Ya Kalau Sumsum Orang Itu Kering Karena Hatinya Tidak Mau Gembira Maaf Maka Orangnya Bukan Koma Lagi Tapi Langsung Titik Karena Darahnya Nggak Diproduksi Dengan Semporna Wih Kalau Kita Melihat Ini Secara Sepintas Saja Dari Kacamata Orang Umum Yang Bukan Ahli Medis Betapa Hebatnya Darah Itu Yang Tuhan Ciptakan Maka Itu Dalam Majalah Tadi National Geographic Edisi May 2013 Betul Betul Saya Kagum Jadi Di Dalam Tubuh Setiap Manusia Entah Bangsa Apa Saja Suku Apa Saja Itu Sudah Ada Komponen Komponen Kalau Dirawat Dengan Baik Kalau Hidup Itu Dijalankan Sesuai Aturannya Maka Semua Manusia Itu Bisa Mencapai Umur Maksimal 120 Tahun Woy Luar Biasa Itu Nah Peraturan Atau Pola Hidup Yang Benar Ada Di Firman Tuhan Maka Itu Sebelum Musa Tidak Ada Manusia Di Dunia Yang Pernah Menuliskan Makanan Apa Yang Sehat Dan Makanan Apa Yang Tidak Sehat Nah Sekarang Kita Buka Kejadian Satu Ayat Sebelas Dan Dua Belas Jauh Sebelum Ada Manusia Papa Sudah Memberikan Ini Nanti Tolong Buka Bahasa Inggrisnya Karena Dalam Bahasa Inggrisnya Ada Yang Tidak Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Kejadian Satu Ayat Sebelas Dan Dua Belas Ini Seru Sekali Saudara Papa Kita Itu Hebat Ini Jauh Sebelum Ada Manusia Manusia Baru Ada Di Kejadian Fasal Dua Eh Fasal Satu Bagian Terakhir Ini Awal Ayat Sebelas Ya Ada Tiga Unsur Ya Alam Menyediakan Untuk Pola Hidup Sehat Berfirman Latuan Oke Berapa Terjemahan Filipos Coba Mungkin Ada Yang Dalam Bahasa Indonesia Sudah Menggunakan Yang Dari Bahasa Inggris Berfirman Latuan Hendak Latana Menumbuhkan Tunas Tunas Muda Nah Dalam Bahasa Inggris Ini Herbs Nah Dari Kata Herbs Muncul Kata Herba Ternyata Sejak Awal Papa Disurga Menciptakan Semua Jenis Sayur Sayuran Tumbuh Tumbuhan Itu Herba Ya Oh Sebentar Grass Oh Yaitu Yang King James The Herbs Yielding Seed Ada Herbs Itu Untuk Hidup Sehat Ya The Herbs That Yield Seed Ya New King James Oke Vegetation Ya Oke Ya Mau lihat Terjemahan Baru Luluk Filipus Lihat ya Ini Papa kita Ada Tiga Hal Yang Sangat Dipercaya Oleh manusia Untuk Kita Hidup Sehat Satu Berfirmanlah Tuhan Hendaklah tanam Menumbuhkan Tunas Tunas Muda Nah Tunas Tunas Muda Ini Sayur Sayuran Dua Tumbuh Tumbuhan Yang Berbiji Grain Ini fiber Ini serat Maka itu Kalau orang kurang makan Sayur Kurang makan Yang Yang banyak seratnya Maaf Maka Kemungkinan besar Orang itu Akan Kena Kanker Usus Karena Tidak ada serat Yang membersihkan Dinding-dinding Usus Yang ketiga Segala Jenis Pohon Buah-buahan Yang menghasilkan Buah Yang berbiji Supaya ada Tumbuh-tumbuhan Di bumi Dan Jadilah Demikian Saudara Ayat ini Sangat Hebat Inilah Yang harus Menjadi Makanan Utama Manusia Sayur-sayuran Biji-bijian Dan Buah-buahan Bayangkan Ini Jauh Sebelum ada Manusia Bahkan Di kejadian Satya Sebelas ini Matahari Belum ada Maka itu Hebat Sekali Tuhan ini Kenapa Bagaimana Belum ada Matahari Tapi Fotosintesa Masih ingat Yang belajar Biologi Sejak awal Itu Pengolahan Hijau daun Kororovil Dari semua Daun-daunan Di dunia ini Itu perlu Sinar matahari Atau perlu Cahaya Lah ini Belum ada Matahari Itulah Terang Tuhan Sendiri Di ayat 3 Fasal 1 Kitab Kejadian Ya Oke Ini Mesegenya God Spoke Earth Clean up Wih Ini bahasa Mesegenya Hai tanah Hai bumi Bangkit kau yang hijau Clean up Grow All Varieties Of Seed Bearing Plants Every Sort Of Fruit Bearing Tree And There It was Sudara Jadi Bapak itu Sejak awal Sudah Menyediakan Tiga Hal Utama Untuk Hidup Sehat Sayur Sayuran Bici Bician Buah Buan Maaf Ya Maaf Yang Nggak Suka Sayur Bertobat Hari ini Tolong Mama Mama Biasakan Bayi Bayi Anda Makan Sayur Sejak Mereka Sudah Wajib Untuk Makan Karena Ini Perintah Tuhan Ya Nah Kapan Manusia Perlu Protein Hewani Ya Buput Kenapa Kamu Terlambat Masuk Dari Tadi Papa Tungguin Kamu Kenapa Saudara Ada Kebutuhan Protein Hewani Dan Itu Kapan Itu Terjadi Di Kejadian Fasal Sembilan Yang Nggak Usah Dibuka Dulu Setelah Banjir Besar Itu Surut Lalu Nuh Bersama Keluarga Besarnya Keluar Dari Baktera Dari Kapal Besar Itu Dan Ada Perintah Untuk Tambahan Protein Hewani Karena Apa Lapisan Air Yang Di Atas Atmosfer Kita Itu Hancur Maka Sinar Ungu Matahari Atau Ultraviolet Matahari Itu Masuk Ke Dunia Dan Disitulah Pertama Kali Ada Peragian Atau Fermentasi Maka Itu No Buat Jus Anggur Berarak Beragi Mabok Padahal Sebelum Banjir Itu Nggak Ada Peragian Nggak Nggak Ada Orang Mabok Maka Itu Perlu Protein Hewani Tapi Toh Tetap Yang Pertama Tuhan Pesan Makanan Utama Manusia Itu Sayur Sayuran Biji Bijian Dan Buah Buahan Maka Itu Orang Yang Kekurangan Sayur Kurang Buah Pasti Nggak Sehat Hidupnya Inilah Firman Tuhan Yang Luar Biasa Yang Terakhir Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Kita Buka Yohanes 7 Ayat 23 Pola Istirahat Yang Benar Ya Pola Istirahat Yang Benar Yohanes 7 Ayat 23 Kita Lihat Berapa Terjemahan Juga Terima Kasih Bapak Jadi Saya Ulangi Pola Hidup Sehat Yang Saat Ini Kita Pelajari Ada Banyak Satu Kasih Pakai Kasih Nikmati Kasih Dalam Hidup Awas Bukan Cinta Kasih Yang Dimiliki Hanya Oleh Suami Istri Itu Menjadi Cinta Nah Di Dalam Cinta Ada Seks Ini Peraturan Surga Jangan Dirusak Jadi Free Seks Orang Yang Melakukan Free Seks Pasti Tidak Sehat Hidupnya Pasti Tidak Bahagia Karena Free Seks Itu Merusak Dan Menghancurkan Kebahagiaan Ya Nomor Dua Agama Yang Membuat Orang Hidup Rusak Dan Kacau Maka Itu Harus Hati Hati Yang Ketiga Jangan Stress Ya Maka Hidup Ini Tadi itu Amsal 17 22 Layang Keempat Sekarang Istirahat Yang Cukup Jikalau Seorang Yohanes 7 23 Jikalau Seorang Menerima Sunat Pada Hari Sabat Supaya Jangan Melanggar Hukum Musa Mengapa Kamu Marah Kepadaku Nah Kalimat Ini Yang Kita Mau Pelajari Karena Aku Menyembuhkan Seluruh Tubuh Seorang Manusia Pada Hari Sabat Ayet T Karena Aku Membuat Seseorang Sembuh Sepenuhnya Pada Hari Sabat T Oleh Sebab Aku Menyembuhkan Seorang Seluruh Tubuhnya Pada Hari Sabat PIS Karena Aku Menyembuhkan Diri Orang Seluruhnya Pada Hari Sabat TSI Aku Menyembuhkan Seluruh Tubuh Orang Sakit Pada Hari Sabat Efayanya Filipus Serah Perhatikan Ini Rahasia Hidup Panjang Umur Dan Hidup Bahagia Ternyata Ada Di Hari Sabat Pada Sabat Bukan Harinya Pada Sabat Yohanes 7 23 Yesus Menjawab Aku Bekerja Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Dan Kalian Merasa Heran Kalian Juga Bekerja Pada Hari Sabat Pada Waktu Menjalankan Hukum Musa Mengenai Sunat Sebenarnya Adat Ini Lebih Tua Daripada Torat Musa Karena Apabila Waktu Untuk Menyunatkan Anak-anak Jatuh Tepat Pada Sabat Kalian Melaksanakannya Juga Mengapa Aku Disalahkan Karena Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Saudara Sabat Itu Bukan Hari Sabtu Ya Tolong Perhatikan Sabat Itu Bukan Hari Sabtu Nah Bapak Di Surga Tidak Bahas Tentang Hari Dalam Kitab Roma Ditulis Semua Hari Itu Baik Mas Menulis Setiap Hari Itu Harinya Tuhan Jadi Tidak Ada Hari Malang Tidak 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 Semuanya Baik Nah Tapi Yang dibahas Tidak 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 Situasi Atau Suasana Atau Keadaan Oh The message Oke I Made A Men's Whole Body Well On The Sabbath Ini terjemahan Di The message Aku Membuat Seluruh Tubuh Seorang Manusia The whole Body Ya Body Well On The Sabbath Ya Jadi Bukan Harinya Tapi Situasinya Suasananya Keadaannya Saudara Bagi Banyak Orang Yang Kenal Saya Pasti Mereka Menanyakan Bagaimana Cara Saya Memanage Memanajeri Cara Saya Mengatur Waktu Dan Semuanya Karena Saya Gerak Kemana Mana Nah Ayat Ini Yang Saya Pakai Saya Itu Gampang Sekali Untuk Istirahat Gampang Sekali Dan Saya Bisa Mengatur Ya Maka Itu Belajar Lewat Ayat Ini Bagi Sudara Yang Belum Bisa Memanage Waktu Untuk Sudara Istirahat Jaga Baik Baik Jadi Istirahat Itu Bukan Berapa Jamnya Maka Itu Dalam Istilah Medis Ada Istilah Quality Jadi Tidur Itu Tidak Ditentukan Oleh Berapa Jam Orang Itu Tidur Tapi Kualitas Tidur Itu Jauh Lebih Penting Daripada Waktu Tidur Contohnya Begini Ada Orang Punya Waktu Tidur 10 Jam Tapi 10 Jam Itu Enggak Nyenyak Ya Maka Orang Itu Enggak Istirahat Karena 10 Jam Yang Dia Lewati Penuh Kegelisahan Di Tempat Tidur Goyang Terus Ya Dari Denpasar Sahabat Sama Dengan Kondisi Istirahat Yang Berkualitas Betul Makasih Jok Nah Jadi Kalau Waktunya Panjang Untuk Tidur Tetapi Tidak Nyenyak Gak Ada Gunanya Tapi Kalau Kita Punya Waktu Istirahat Itu Pendek Tapi Betul Betul Nyenyak Itu Jeki Baru Komen Itu Tentang Saya Ya Waktunya Pendek Tapi Kita Bisa Nyenyak Itu Kualitasnya Itu Sehat Sekali Nah Ini Yang Membuat Orang Bisa Hidup Sehat Ya Karena Waktu Cari Buku-buku Tentang Kesehatan Dalam 24 Jam Tubuh Kita Untuk Hidup Itu Diperlukan Sel-sel Baru Wah Saya lupa Angkanya ya Mungkin Kalau ada Bisa Ditayangkan Di Zoom Ini Jadi Sudara Dalam Satu Hari Tuhan Itu Harus Mengganti Sekian Triliun Sel Di dalam Tubuh Setiap Manusia Dengan Sel Yang Baru Itu Dalam 24 Jam Karena Kita Aktivitas Makin Banyak Aktivitas Kita Makin Banyak Energi Ya Tenaga Yang Dibutuhkan Makin Banyak Energi Tenaga Yang Dibutuhkan Berarti Makin Banyak Sel-sel Yang Aus Sel-sel Yang Harus Diganti Karena Dipakai Setiap Hari Nah Disinilah Manusia Berusaha Untuk Penuaan Ditunda Sel-sel Yang Gak Cepat Diganti Itu Membuat Orang Itu Gak Sehat Nah Sel-sel Penuaan Ini Dengan Berbagai Macam Teori Dan Berbagai Macam Cara Bagaimana Manusia Bisa Mengurangi Reduce Ya Menurunkan Sel-sel Penuaan Pada Fisiknya Oh Ada Banyak Teori Nah Saya Gak Mau Mempelajari Itu Karena Ada Teori Yang Paling Murah Bahkan Gratis Untuk Pembaruan Sel-sel Kita Ini Yaitu Tadi Hidup Menikmatikasi Bukan Free Sex Hidup Bisa Menjadi Manager Emosi Hidup Tidak Ribut Tentang Agama Dan Sekarang Kita Hidup Bisa Istirahat Yang Cukup Bukan Tidurnya Yang Cukup Tapi Cara Merilekskan Pikiran Ini Yang Buat Stress Tengang Nah Dibuat Kendur Ya Relax Menghadapi Masalah Apa Saja Jangan Dibuat Besar Dibuat Santai Toh Selesai Juga Kok Buktinya Kita Bisa Sampai Hari Ini Sudah Ngelewati Berapa Juta Kali Masalah Yang Kita Hadapi Toh Selesai Juga Nah Untuk Bisa Istirahat Seperti Yang Tuhan Mau Cuma Satu Caranya Kenali Papa Kita Yang Di Surga Makin Kita Kenal Papa Makin Relax Hidup Ini Makin Saudara Nggak Kenal Tuhan Makin Stress Hidup Ini Keren Ya Jadi Sahabat Itu Bukan Sabtu Maaf Saya Punya Ilustrasi Tapi Jangan Tersinggung Yang Orang Advent Masih Percaya Sabat Sabtu Nggak Apa-apa Saya Hargai Saudara Juga Tapi Begini Masalah Kalau Ada Orang Ngotot Percaya Sabat Itu Sabtu Nah Kalau Orangnya Sakitnya Hari Minggu Menunggu Sabtu Kan Kelamaan Bisa Bisa Dia mati Hari Kamis Maaf Ini Ilustrasi Saja Maka Itu Sabat Itu Bukan Hari Sabtu Tetapi Setiap Saat Barang Siapa Di dalam Yesus Hidupnya Maka Orang Itu Menikmati Sabat Setiap Detik Nggak Cuma Setiap Hari Setiap Detik Menikmati Sabat Kalau Orang Bisa Menikmati Sabat Aduh Luar Biasa Ya Ada komen Dari Bogor Amen Benar Sekali Kalau Kita Kenal Dengan Papa Hidup Santai Banget Nggak Pusing Sekalipun Banyak Persoalan Yang Dihadapi Saya Ngalami Puji Tuhan Untuk Kesaksian Itu Nah Saudara Ayo Mulai hari Ini Supaya Hidup Kita Bahagia Sehat Dan Panjang Umur Nikmatikasi Tuhan Hati-hati Dengan Cinta Yang Disalah Gunakan Jangan Ribuk Masalah Agama Biarin Hiduplah Dengan Tuhan Saja Yang Ketiga Awas Kendalikan Emosi Jadi Manager Ya Atas Emosi Kita Yang Keempat Banyak Istirahat Nikmati Bukan Berarti Banyak Tidur Awas Jangan Salah Itu Banyak Istirahat Bukan Berarti Banyak Tidur Malas Itu Oke Kalau Ini Semua Kita Kerjakan Maka Kemungkinan Besar Kita Akan Mencapai Umur 120 Tahun Dan Hidup Bahagia Oh Ada yang Hitung Ini Makasih Filipus Dengan Menjumlakan Seluruh Angka-angka Jumlah Sel Sel di tubuh Kita Adalah Sekitar 37 Triliun Sel Perkiraan Ini Dianggap Cukup Wajar Dan Mendekati Dibanding Perkiraan Sebelumnya Saat Tidur Tubuh Tidak Berhenti Bekerja Di saat Itulah Regenerasi Sel Terutama Sel Otak Terjadi Paling Aktif Wih Papi Baru Tau Ini Filipus Sel Otak Kita Akan Aktif Justru Terjadi Waktu Kita Istirahat Terima Kasih Tuhan Maka Itu Bisa Segar Terus Hebat Sekali Saya Enggak Lihat Ini Kemarin Dalam Perjalanan Saya Dari Tempat Nginap Menuju Ke Bandara Diantar Oleh Anak Saya Suami Istri Nah Mereka Tanya Satu Pertanyaan Gini Papa Kami Perhatikan Papa Ini Dalam Umur Segini Mereka Bilang Kok Ingatan Papa Cukup Tajam Saya Cuma Ngomong Sederhana Semua Manusia Itu Kan Punya Kapasitas Memori Ya Nah Tergantung Suara Mau berapa Giga Mau berapa Tera Ya Memori Kita Ini Kapasitasnya Wih Papa Di Surga Memberikan Kapasitas Kita Ini Enggak Berapa Tera Memori Kita Untuk Menyimpan Semua Data Saya Bilang Sederhana Papa Tidak Mau Menyimpan Sampah Sampah Di Memori Ini Sakit Hati Kecewa Marah Kepo Dan Macam Macam Itu Papa Enggak Mau Maka Itu Memori Papa Kapasitas Terbesarnya Hanya Dipakai Untuk Menyimpan Firman Tuhan Dan Itu Buat Hidup Itu Sehat Buat Hidup Itu Bahagia Mereka Heran Melihat Itu Dan Itu Fakta Terima Kasih Wilibus Bahwa Sel-sel Regenerasi Sel Otak Paling Aktif Terjadi Waktu Kita Istirahat Haleluya Terima Kasih Bapak Ternyata Rahasia Umur Panjang Dan Hidup Bahagia Itu Gratis Tidak Perlu Bayar Semua Ada Di Dalam Firman Tuhan Berbahagialah Kita Yang Mau Hidup Menuruti Firman Tuhan Tuhan Pemberkati Terima Kasih Untuk Emili Tema Yang Luar Biasa Ini Haleluya